Apakah Allah Israel dan Allah Arab berbeda? Simak video ini sampai tuntas ya para pemirsa yang budiman. Kemudian, apakah Yahudi dan Islam menyembah Tuhan yang sama? Para rabi akan menjawab, mari kita dengarkan bersama-sama. Kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang Arab atau Islam. Kita meyakini Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa. Maka jadi paradoks ketika Kristen percaya pada Trinitas. Tapi bagian dari itu, ada Tuhannya yang dinamakan Yesus Kristus. Tapi, itu bukanlah kepercayaan kita. Kita tidak diperbolehkan percaya pada hal-hal seperti ini. Satu-satunya orang, satu-satunya etnis di dunia, yang menyembah Tuhan yang sama seperti kita, Tuhannya Abraham, Tuhannya yang satu atau Esa, abadi, tanpa istri, tanpa anak, tanpa cucu, tanpa roh kudus, yang abadi, tanpa gambar, tanpa patung yang mewakilinya, satu-satunya di dunia, adalah Ismail, Islam. Apakah Yahudi, Ketristenan, dan Islam menyembah Tuhan yang sama rabi? Tidak, sama sekali tidak. Islam dan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Satu Tuhan, tidak ada yang lain. Tragedinya dengan Kristen. Mereka juga beriman kepada Tuhan yang sejati. Setiap orang Kristen, beriman pada Tuhan yang sejati, pencipta langit dan bumi. Tapi, ada kesirikan atau menyekutukan, di mana mereka juga menyembah Yesus, sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Ini sangat berbahaya, dan mereka menyembah roh kudus sebagai, sebagai pribadi yang terpisah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kedekatan Islam dan Yahudi, telah disalahpahami oleh Sarjana Baibal. Hingga beberapa tahun terakhir, mereka memperkenalkan ide-ide bahwa Islam, berkaitan dengan penyembah bulan, batu, atau asteroid. Tapi Yahudi yang tak tahu bahwa hal ini, tidaklah benar. Faktanya, dari hukum Yahudi, kami percaya bahwa Muslim, adalah penganut monotheis sempurna. Mereka menyembah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. Terima kasih telah menonton!